What's up guys, welcome back to another video with me, Evan Fami Kali ini gue mau ngebahas iPhone 8 Plus di 2019 Yuk langsung mulai aja pembahasan Anyway, sebelumnya gue mau kasih tau dulu bahwa Era Jaya Group sekarang udah resmi menjual iPhone 11 series yaitu iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max Dan yang bikin gue kaget yaitu harganya ternyata terjangkau Terjangkaunya dikarenakan selisihnya itu sedikit dengan pasaran di negara tetangga Karena selama ini reseller resmi Indo itu jual iPhone dengan harga yang gapnya itu jauh banget Tapi sekarang mungkin mereka udah tobat jadi jualnya dengan harga yang terjangkau Lalu apa hubungannya dengan iPhone 8 Plus ini? Nanti jawabannya ada di videonya Kenapa sih beli 8 Plus di 2019 Gue punya 2 sudut pandang yang berbeda untuk orang yang beli 8 Plus di 2019 ini Yang pertama yaitu orang yang mau upgrade dari iPhone 6S Plus atau 7 Plus ke 8 Plus ini Dan yang kedua adalah orang yang mau beli HP ini karena sebelumnya dia menggunakan Android atau gak punya HP gitu terus minat ke 8 Plus ini Gue akan bahas yang pertama dulu dimana orang mau upgrade ke 8 Plus ini dari iPhone 6S Plus dan iPhone 7 Plus Pertama gue akan ngomongin harganya dulu 8 Plus 64GB di 2019 ini dijual pasaran dengan harga 6,5 juta sampai 8 juta tergantung kondisi kelengkapan dan X garansi mana Nah untuk pasaran iPhone 6S Plus 16GB alias yang paling kecil itu harganya sekitar 2,7 jutaan sampai 3 jutaan untuk iPhone 7 Plusnya yang 32GB sama yang paling kecil juga itu rangenya di 4,5 sampai 5 jutaan jadi kalau kita hitung-hitung dari 6S Plus 16GB upgrade ke 8 Plus 64GB itu kita harus nambah sekitar 3,8 juta kemudian untuk Xuser 7 Plus 32GB yang akan upgrade ke 8,64 GB itu nambahnya sekitar 2 jutaan berarti lalu apakah akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk user 6S Plus dan 7 Plus upgrade ke 8 Plus gue akan potong lagi menjadi 2 yaitu user 6S Plus dan 7 Plus yang pertama gue bahas dulu untuk Xuser 6S Plus yang akan upgrade ke 8 Plus nah dari sudut tahun yang ini sebenarnya kapan aja kalian bisa upgrade dari 6S Plus ke 8 Plus mungkin ada juga yang berpikiran bahwa karena iPhone 11 masuk resmi Indo dengan harga yang terjangkau maka awal tahun atau pertengahan tahun 2020 iPhone 11 Plus akan banyak secondnya dijual di mana-mana dan itu akan menggeser harga secondan iPhone-iPhone seri sebelumnya di bawah iPhone 11 series maka nanti di awal tahun atau pertengahan tahun harga 8 Plus ini mungkin di 6 jutaan aja harganya cukup turun ya makanya mungkin untuk user 6S Plus agak khawatir untuk upgrade saat ini sebenarnya kalau kita lihat di timeline-nya gak masalah juga kok toh gap-nya akan segitu-gitu aja alias 11-12 lah kalau teman-teman nungguin iPhone 8 Plus ini turun berarti harus nunggu di awal tahun ataupun di pertengahan tahun dan itu pun akan terjadi juga ke 6S Plus kalian dimana harganya pun akan turun yang tadinya 2,7 jutaan mungkin jadi 2,5 juta atau 2 juta lebih dikit aja gitu jadi nanti gap nambah untuk upgrade ke iPhone 8 Plus-nya ini sama aja sebenarnya maka dari itu untuk user 6S Plus gak masalah kok upgrade di akhir tahun ini ke iPhone 8 Plus kalian ngeluarin uang sebanyak 3,8 juta pasti merasakan feel yang sangat berbeda dari 6S Plus ke 8 Plus ini apalagi ini belakangnya udah kaca dipegangnya itu enak banget dan banyak upgrade lainnya seperti prosesor, kamera, dan lain-lain lanjut gue akan bahas untuk user 7 Plus dari sudut pandang ini menurut gue gak worth sih untuk upgrade ke 8 Plus di tahun ini kalau kita lihat harganya kembali iPhone 7 Plus 32GB untuk upgrade ke iPhone 8 Plus 64GB maka kita harus mengeluarkan uang sebesar 2 juta rupiah sekitar 2 jutaan ya nah sedangkan untuk feel performa dan lain-lainnya gak beda jauh antara 7 Plus ke 8 Plus walaupun 8 Plus akan memiliki umur yang lebih panjang 1 tahun tapi untuk saat ini di 2019 dan bahkan awal 2020 itu gak akan banyak kerasa perbedaan dari segi performa karena 7 Plus aja sebenernya udah cukup kalau kita gunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari gak untuk yang ekstrim maka dari itu untuk user 7 Plus saat ini mendingan gue kasih saran upgrade-nya ke iPhone X atau XR mengingat X dan XR sekarang harganya pun di sekitar 8 jutaan atau sama dengan harga iPhone 8 Plus 64GB dengan kondisi yang prima biasanya untuk 8 Plus 64GB ini kalau X garansi resmi itu emang di 8 jutaan tapi kita dapet XR atau X di harga yang sama walaupun X garansi luar kenapa pertimbangannya ke X atau XR? karena X dan XR udah beda banget desainnya dengan 7 Plus kalau ke 8 Plus kan cuma belakang aja ganti kaca walaupun upgrade jerowannya tapi secara fisik ya gak beda jauh jadi rasanya mahal upgrade 2 juta untuk ganti belakangnya kaca doang kecuali mungkin teman-teman benar-benar memanfaatkan performa dari si iPhone 8 Plus ini mungkin untuk ngedit video atau main game gitu ya itu gak jadi masalah untuk upgrade ke seri 8 Plus ini selain desain dia juga upgrade security unlocknya dimana udah gak pake Touch ID lagi sekarang udah ngadopsi Face ID jadi udah kekinian banget tapi beda cerita kalau teman-teman X user 7 Plus udah nyaman banget sama Touch ID males pake Face ID ya gak apa-apa juga baliknya ke 8 Plus karena mungkin ini flagship iPhone terakhir yang pake Touch ID lalu untuk bahasan yang terakhir yaitu sudut pandang orang yang mau beli iPhone 8 Plus karena dia sebelumnya menggunakan Android atau gak punya HP kayaknya semua orang punya HP sih sekarang nah dari sudut pandang itu menurut gue mendingan tunggu nanti di awal tahun atau di pertengahan tahun karena kemungkinan besar di awal tahun dan pertengahan tahun ini iPhone 11 akan bertebaran dimana-mana dengan harga yang terjangkau jadinya kemungkinan di awal tahun ataupun pertengahan tahun itu harga 8 Plus 64GB yang sekarang 6,5-8 juta mungkin bisa start dari 6 juta tapi kalau teman-teman gak masalah dengan uang 500 ribu daripada harus tunggu beberapa bulan atau bahkan setengah tahun untuk nunggu harga 8 Plus turun ini ya gak masalah jadi pilihannya tetep jatuh ke tangan teman-teman semua karena emang itu duit kalian bukan duit gue pokoknya belilah HP dengan bijak lihat kebutuhan bukan kemauan so itu aja video mengenai iPhone 8 Plus di 2019 ini ini bukan review ya karena gue lebih ke ngasih tau nih mendingan upgrade atau enggak mendingan beli atau enggak semoga dapat menyelesaikan kegalauan teman-teman semua jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Nyan Studio sampai ketemu di video selanjutnya bye